Halo Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Bagas Briliano dalam update perakhiran Cuaca Indonesia yang berlaku pada hari Senin tanggal 8 April 2024. Sobat BMKG masih terpantau siklon tropis Olga yang berada di samudera India, Barat, Daya Sabu dengan kecepatan angin maksimum 70 knot atau 130 km per jam dan tekanan udara minimum 974 mbar. Siklon tropis Olga diprediksi dalam 24 jam ke depan bergerak ke arah Barat, Daya menjauhi wilayah Indonesia. Sementara itu, terpantau juga sirkulasi siklonik yang berada di Laut Arafura. Sirkulasi ini membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Australia bagian utara hingga Laut Arafura dan di sekitar Teluk Kanpertaria. Predisi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya bertiup dari arah timuran dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk suhu udara umumnya berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100 persen. Sementara itu, perakhiran tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspai Day juga potensi banjirop di wilayah pesisir Sumatera Utara, pesisir Lampung, pesisir Banten, pesisir Nusa Tenggara Timur, pesisir Sulawesi Tenggara, dan juga pesisir Maluku. Selanjutnya, kami sampaikan perakhiran cuaca kota-kota besar di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatera, untuk wilayah Bandar Aceh umumnya berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan terdapat di wilayah Pekanbaru, potensi hujan dengan intensitas sedang terdapat di wilayah Medan dan juga Tanyu Pinang, serta waspadai potensi hujan lebat di wilayah Padang. Masih dari Pulau Sumatera, untuk wilayah Bandar Lampung umumnya berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan terdapat di wilayah Palembang, dan perlu diwaspadai potensi hujan petir di wilayah Jambi, Bengkulu, dan juga Pangkal Pinang. Masuk ke Pulau Jawa, untuk wilayah Jakarta umumnya berawan, dan untuk wilayah Semarang umumnya berawan tebal. Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Serang, Yogyakarta, dan juga Surabaya, serta potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Bandung. Kemudian untuk wilayah Bali dan juga Nusutenggara, untuk wilayah Kupang dan Mataram berpotensi hujan dengan intensitas ringan, sementara untuk wilayah Denpasar berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Tanyu Selor dan juga Samarinda, potensi hujan sedang terjadi di wilayah Pontianak dan juga Palangkaraya, sementara itu waspadai hujan sertaipetir di wilayah Banjirmasin. Selanjutnya kita masuk ke Pulau Sulawesi, untuk wilayah Palu umumnya berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Makassar, dan potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Manado, Mamuju, dan juga Kendari, waspadai potensi hujan petir di wilayah Gorontalo. Dan yang terakhir untuk wilayah Indonesia bagian timur, untuk wilayah Ternate umumnya berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Manokwari dan juga Ambon, sementara itu untuk potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Jayapura. Kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus, yang diperbarui setiap 3 jam di wilayah sobat masing-masing, dapat memantau di aplikasi BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, bagi sobat yang sedang dalam perjalanan mudik, berhati-hati dan selalu waspada, salam sehat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!